Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube KandaData. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah syarat penggunaan rumus slovin dalam penentuan jumlah sampel penelitian. Tentunya teman-teman, sobat KandaData, sering ada peneliti dalam menentukan jumlah sampel minimal itu menggunakan rumus slovin. Nah, ini sangat membantu sekali bagi teman-teman yang sedang melakukan riset ya, terutama di metodologi penelitian. Lalu, apa syarat menggunakan rumus slovin? Tentunya di sini, saya harus memahami, rumus slovin itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel minimal dari sebuah populasi. Nah, jadi teman-teman sebelum itu perlu membedakan antara sampel dan populasi itu bagaimana. Jadi, sampel itu diambil dari populasi. Tentunya kita kalau mengamati sebuah populasi, itu akan sangat bagus sekali. Namun, kalau populasinya jumlahnya sangat besar, tentunya kita sebagai peneliti terbatas pada biaya, waktu, dan tenaga. Ada satu metode, kita bisa mengambil sampel, namun dengan catatan kita mengambilnya dengan benar, sesuai dengan kaedah ilmiah, sehingga representatif, atau merepresentasikan dari populasi. Dan nanti kesimpulan atau generalisasinya akan sama, baik kita menggunakan sampel, maupun menggunakan populasi. Jadi, tentunya kita akan lebih mudah dong, kalau kita menggunakan sampel. Lalu muncul pertanyaan, berapa jumlah sampel minimal agar representatif? Nah, inilah salah satu yang dapat kita gunakan. Kita bisa menggunakan rumus sloven untuk menentukan jumlah sampel minimal. Kalau lebih dari jumlah minimal, bagaimana Pak? Itu akan lebih bagus, karena semakin besar, mendekati populasi jumlahnya akan semakin bagus. Namun yang disarankan, jangan mengambil sampel di bawah minimal, dari rumus sloven. Misalkan kita sampel minimalnya harus mengambil 200. Kita ambil 300, boleh. Tapi jangan kita mengambil cuma 50. Itu kan di bawah baras minimal. Seperti itu. Selanjutnya, kita harus mengetahui rumus sloven terlebih dahulu. Sebelumnya, saya informasikan kepada sobat semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru, silakan saat ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik, terima kasih. Jadi, di sini ini adalah formula dari rumus sloven. Tentunya, teman-teman, ini sudah memahami. Ini menggunakan operasi matematika yang cukup sederhana. Kita bisa menghitung menggunakan kalkulator, atau menggunakan Excel, boleh. Jadi, n itu adalah jumlah sampel yang akan kita hitung, menggunakan rumus sloven. Sedangkan n besar ini adalah ukuran populasi. Jadi, kita harus punya data jumlah populasi berapa. Nah, kemudian yang E, ini adalah tingkat kesalahan, atau margin of error. Biasanya margin errornya itu ada 1%, 5%, dan 10%. Jadi, teman-teman, silakan mengambil margin error sesuai dengan kondisi populasi. Ya, kalau populasinya, misalkan kendala geografis, dijangkau, boleh 10%. Tapi kalau populasinya mudah, dia ambil, dan terdata dengan baik, menjadi jangkau, bisa mempertimbangkan 5%, atau bahkan 1%, margin of error-nya. Jadi, teman-teman dari rumus ini, yaitu N besar atau populasi, jumlah populasi dibagi 1 plus populasi, dikalikan dengan margin error kuadrat. Nanti akan ketemu jumlah sampel minimal. Nah, dari rumus ini, tentunya kita juga akan bisa mengetahui syarat menggunakan rumus sloven. Oke. Jadi, syaratnya apa saja? Yang pertama, memiliki populasi yang pasti diketahuinya. Jumlahnya pasti diketahui. Contoh, kita akan misalkan mengamati penelitian terhadap siswa di SMA ABC. Kita misalkan mengetahui bahwa jumlah siswanya adalah 950 siswa. Itu jelas, populasinya jelas, 950. Atau kita ingin mengamati petani yang menerapkan pertanian organik di kecamatan X. Misalkan kita dengan pasti mengetahui yang terdata itu ada misalkan 2.000 petani. Itu jelas, populasi. Atau kita ingin mengamati perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang retail di Indonesia. Jelas ada berapa jumlahnya. Nah, itu jadi kita harus pasti memiliki populasi. Jadi, kita memiliki populasi, tentunya kita sudah jelas yang memiliki sampling frame. Jadi, kerangka populasinya kita tahu. Jadi, misalkan kita mengambil petani tadi yang menerapkan periorganikannya, kita tahu petaninya siapa saja yang jadi populasi, namanya siapa, tinggal alamatnya di mana. Atau misalkan tadi populasinya adalah siswa SMA. Misalkan. Kita amati ada berapa jumlahnya, yang pasti 950. Namanya siapa saja. Kelas berapa. Itu jelas. Kemudian yang kedua, kita harus menetapkan tingkat kesalahan atau margin of error. Ini akan menggambarkan seberapa banyak kesalahan yang dapat diterima dalam hasil survei. Contohnya, kalau kita mengambil 10 persen, berarti maksimal kesalahannya yaitu 10 persen. Seperti itu. Atau misalkan kita melakukan 100 kali percobaan, berarti kita salah 9, berarti itu masih 10 persen. Itu masih cukup baik ya, kalau kita menggodongkan 10 persen. Kalau 5 persen berarti lebih lagi salahannya yang dapat diterima. Oke, selanjutnya populasinya homogen. Jadi populasi harus homogen. Jadi, contohnya misalkan kita tadi mengambil petani. Ya, kita misalkan petaninya petani padi yang organik. Jadi, kita nggak gabungkan misalkan petani padi, ada petani jagung, petani buah, petani horticultura, yang itu nanti acak-acakan ya. Artinya itu tidak homogen. Itu adalah heterogen. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa populasinya adalah homogen. Misalkan kita akan mengamati pola pembelajaran. Murid-murid SMA, satu SMA aja. Kalau kita menggabungkan antara SMA, SMP, SRI, dan TK, ya itu tidak homogen lagi. Itu heterogen. Oleh karena itu, kalau kita akan menggunakan nunggu selopir, selain kita harus mempunyai jumlah populasi yang tepat, populasinya juga itu harus homogen. Nah, sehingga teknik sampling yang tepat untuk digunakan adalah yang probability sampling. Itu menggunakan simple random sampling. Jadi, kita mengambil sampel secara acak. Artinya, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Seperti itu. Jadi, intinya adalah saya rekap syarat menggunakan homoslovin, kalau untuk perhitungan itu harus ada ukuran jumlah populasi dan margin error. Namun, selain itu, kita harus memahami bahwa populasinya adalah homogen. Dan kita punya sampling frame. By name, by address, kita tahu. Kita punya. Sehingga, kalau kita melakukan pengajakan, misalkan menggunakan nomor atau tabir random, kita sudah punya datanya. nanti kalau kita pilih siapa, kita sudah punya nama dan alamat dan sebagainya. Baik, demikian video penjelasan yang saya sampaikan mengenai syarat penggunaan rungus slovin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.